Singkat Ustadz, hukum menahan kentut saat solat Syukran Jadi kata Nabi SAW Tidak ada solat bagi orang yang telah terhidangkan makanan Dan tidak ada solat bagi orang yang menahan Menahan buang air kecil, menahan kentut Tidak ada solat bagi orang seperti ini Rolah mengatakan, maksudnya apa? Karena inti dari solat adalah khusyuk Berusaha untuk mengingat Allah SWT Allah berfirman Dirikanlah solat untuk mengingatku Dirikanlah solat untuk mengingatku Kalau orang sedang lapar, tahu-tahu makanan hadir di hadapan dia Kalau dia paksa dirinya untuk solat, maka pikirannya bisa jadi kemakanan Maka hilang laruh daripada solat tersebut Solat ini hukumnya makruh Karena dia sudah lapar, kemudian dalam kondisi makanan hadir Bahkan sebelum lama dan ini mendapat yang kuat Orang yang dalam kondisi lapar, makanan di hadapan dia Kemudian komat, dia tetap solat, maka dia berdosa Karena kata Nabi, la solata Tidak ada solat bagi orang yang seperti ini Ada pun kalau dalam kondisi lapar Makanan sudah hadir, makanannya dia makan dulu Tapi bukan berarti para istri masak makanan setiap azan Sayang Uzur, uzur syari Tidak boleh juga, tinggal masuk di microwave hadirkan Jadi ini kadang-kadang seperti itu jadi masalah Demikian juga kita kiaskan dengan masalah buang angin Kalau buang angin cuma lintasan Tidak mengganggu khusyuk kita tidak jadi masalah Tapi kalau benar-benar dia sudah ingin berhembus Sementara kita tahan Dia semakin berkumpul, ingin berkobar Kemudian kita tahan Jangan Maka ini sangat mengganggu kekhusyuan kita Benar, sangat mengganggu kekhusyuan kita Dan akhirnya kita gelisah Imamnya padahal sudah cepat kita anggap lama Kenapa? Karena kita gelisah Kita gelisah gerak sana, gerak sini Maka biarkanlah dia berhembus Batalkan sholat Dan anda tidak akan ketinggalan Pahala berjamaah Anda tetap dapat pahala berjamaah Karena anda batalkan pun Karena perintah Nabi SAW Sanya juga sanya también Sanya sanya yang penting Atmentsentar Walaupun default Setelah Tarik Enlumat Bawah Dia merasuk Yang penting Jelakum Allah Sanya Haist He Lihat Undang Jelakum Allah Dia Tuj Yabang Jelakum Allah